Shalom saudara Bapak Ibu dimanapun saudara berada, kita hari ini akan belajar lagi firman Tuhan, sangat excited dan tapi sebelum kita dapat sesuatu daripada firman Tuhan, mari kita puji dan sembah Tuhan terlebih dahulu saudara, mari kita siapkan hati kita, mari kita puji Tuhan, mari kita sembah dia, mari kita muliakan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, and we worship you, we thank you Lord, hallelujah, hallelujah, oh senang, kasihmu sempurna Tuhan, Tuhan, nyasimu indah Bapak Ibu, terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu, kasihnya selamanya dalam kehidupanku Tuhan, Bapak, besar sungguh kasih setiamu Nyata sungguh berlindungamu Tak satu kuasa Mampu pisahkan Aku dari kasihmu Bapak, ajarku selalu hormatimu Ajarku turut perintamu Berikan ku hati Ku menyembahmu Dan bersyukur setiap waktu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan Semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntur langkahku Hari depan indah kau beri Rencanganmu Yang terbaik bagiku Bapak, besar sungguh kasih setiamu Nyata sungguh berlindungamu Tak satu kuasa Mampu pisahkan Aku dari kasihmu Bapak, bapak Bapak, ajarku selalu hormatimu Bapak, ajarku selalu hormatimu Berikan ku hati Untuk menyembahmu Dan bersyukur setiap waktu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan Kau berikan Semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntur langkahku Hari depan indah kau beri Hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan Kau berikan Semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntur langkahku Hari depan indah kau beri Hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan Kau berikan Semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntur langkahku Hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Rancanganmu yang terbaik bagiku Hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Yesus Tuhan Bapakku Terima kasih kasih Bapakmu Tuhan Bapakmu yang terbaik bagiku Terima kasih baru Markanmu yang terbaik bagiku Tunggu Dug fanmu yang terbaik bagiku Terima kasih baru Kau baik Tuhan Kau baik Tuhan Tunggu Bapak yang baik Kau baik Tuhan Aku memuji-Mu Aku menyembah-Mu Menyanyi haleluya Bapak ku cintakan Aku memuji-Mu Aku menyembah-Mu Menyanyi haleluya Bapak ku cintakan Aku memuji-Mu Aku menyembah-Mu Menyanyi haleluya Bapak ku cintakan Aku memuji-Mu Aku menyembah-Mu Menyanyi haleluya Lu yang Bapak ku cintakan Bapak ku cintakan Bapak ku cintakan Bapak ku cintakan Aku menyembah-Mu Aku menyembah-Mu Aku menyembah-Mu Aku menyembah-Mu Terima kasih Buat cinta yang begitu besar A perfect father Yang lebih hebat dari semua Bapak yang ada ya Tuhan Terima kasih buat kasih Bapak ini Yang kau berikan secara cuma-cuma pada kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Sebentar kami mau belajar firmanmu Biar kau berikan ilham, berikan hikmat, pencerahan Lindungi hambamu dibalik salibmu Biar boleh ada kata-kata yang baru keluar Tuhan Supaya kami diberkati oleh firmanmu Kami mengerti tertanam dan juga berbuah Terima kasih Tuhan Kami siap untuk belajar In the name of Jesus, thank you, amen Shalom saudara sekali lagi ya Salam sukacita juga buat kita semua Nah mari kita buka Hari ini kita akan belajar dari Kisah 2 Samuel pasal yang ke-14 2 Samuel pasal yang ke-14 Absalom kembali Kita ingat-ingat kalau pasal 13 itu Absalom bunuh kakaknya Amnon Karena Amnon memperkosa adiknya Absalom Tamar Jadi bukan civil war lagi Tapi family war Saudara Dan juga terjadi kemelut rumah tangga yang sangat luar biasa Because the absence of a father Yaitu Daud Seorang raja yang hebat Tapi bukan seorang bapak yang Menjalankan semestinya Apa yang harus dibisa jalankan Saudara Absalom kembali Nah mari kita baca dulu Semuanya Absalom kembali Ketika Yoab Anak Zeruiah mengetahui bahwa Hati raja merindukan Absalom Jadi Daud ini Kalau di pasal 13 Ayat 39 Sudah tertulis Daud hatinya sudah surut Sekarang Raja murah melindukan Absalom Ternyata Maka ia menyuruh orang ke Tekoa Menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana Lalu ia berkata kepada perempuan itu Berlakulah pura-pura berkabung Dan pakailah pakaian berkabung Janganlah berurap dengan minyak Dan berlakulah seperti seorang perempuan Yang telah lama berkabung Karena seorang mati Kemudian masuklah menghadap raja Dan berbicaralah kepadanya seperti ini Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu Nah jadi Supaya menyadarkan Daud Supaya gak gengsi Ya toh kan katanya hatinya sudah merindukan Absalom kembali Nah Yoab pakai cara yang sangat pintar Sangat cerdik Dia pakai Seorang perempuan Dia perintahkan perempuan ini Untuk bikin sebuah drama Untuk memancing Hatinya Daud Untuk memancing hati seorang bapak Ya Ayat 4 Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja Sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah Sambil berkata Tolonglah ya Tuhanku Raja Raja bertanya kepadanya Ada apa? Jawabnya Ah aku ini seorang janda Sebab suamiku sudah mati Hambamu ini punya dua orang anak laki-laki Ya sama ya Dua orang anak laki-laki Yaitu Ibaratnya Absalom sama Amnon Mereka berkelahi di Padang Karena tidak ada yang memisahkan Maka satu memukul yang lain Dan membunuh dia Sama seperti Absalom membunuh Amnon Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit Melawan hambamu ini Dan mereka berkata Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu Supaya kami menghukum dia mati Ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu Dan supaya kami memusnahkan Memunahkan juga ahli waris itu Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu Dengan tidak meninggalkan nama Atau keturunan bagi suamiku Di muka bumi Jadi benar-benar di roleplay Atau dibuat drama Bahwa sisang seorang ibu ini Juga sudah memaafkan anak satunya Dan justru lebih takut Sebatang kara Daripada Juga tidak memaafkan yang membunuh Saudara Jadi roleplay ini Menguak hatinya Daud bahwa Ya sudahlah Ampunilah Daripada yang satu juga dibuang Lebih baik yang satu Diterima kembali Kurang lebih seperti itu saudara Ayat 8 Lalu berbicara raja Kepada perempuan itu Pulanglah ke rumahmu Mengenai engkau Akanku beri perintah Perempuan tekawa itu Berkata kepada raja Aku dan keluarga aku Akan menanggung kesalahan itu Ya Tuhanku Raja Tetapi raja dan tahtanya Tidak bersalah Lalu berkatalah raja Jika ada seorang yang mengatakan Apa-apa lagi terhadap engkau Bahwa orang itu Bahwa Allah orang itu Menghadap aku Maka ia tidak akan Mengusik engkau lagi Kata perempuan itu Kiranya raja ingat Kepada Tuhan Allahmu Supaya si penuntut Tebusan darah Jangan terlalu banyak Menimbulkan kemusnahan Jangan terlalu banyak Menimbulkan kemusnahan Dan supaya mereka Jangan memunahkan Anakku itu Lalu berkatalah raja Demi Tuhan yang hidup Sehelai rambut pun Dari kepala Anakmu itu Tidak akan jatuh Ke bumi Kemudian berkatalah perempuan itu Izinkanlah hambamu ini Berkata sepatah kata lagi Tuhanku Raja Jawabnya katakanlah Berkatalah perempuan itu Mengapa raja Merancang hal demikian Terhadap umat Allah Oleh karena Tuhanku Mengucapkan pertekatan ini Maka Tuhanku Sendirilah yang bersalah Dengan tidak mengizinkan pulang Orang yang telah dibuangnya Ya Dia pointing kepada Absalom Sebab kita pasti mati Kita seperti air Yang tercurah ke bumi Dan tidak terkumpulkan Tetapi Allah Tidak mengambil nyawa orang Melainkan Ia merancang Supaya seorang yang terbuang Jangan tinggal terbuang Daripadanya Sudara Ini sebenarnya Seperti shadow Sebuah perumpamaan Yang Yesus ceritakan Yaitu Anak yang hilang Bahwa Perempuan ini Bilang bahwa Kalau Tuhan Allah Mengalami hal Seperti ini Seolah-olah Ya sorry Kalau ini kejadiannya Di Tuhan Dia pasti akan Buka tangan Dia gak mungkin Akan membunuh Maka sekarang Aku datang Mengatakan perkataan ini Kepada Tuhan ku raja Karena orang banyak itu Telah menakuti aku Sebab itu Pikir hambamu ini Baiklah aku berbicara dulu Dengan raja Mungkin raja Mengabulkan Promona hambamu ini Sebab raja Akan mendengarkan aku Dan akan melepaskan Hambanya ini Dari tangan orang yang Hendak memunahkan aku Dan anakku bersama-sama Dari milik pusaka Allah Juga hambamu ini Berpikir Perkataan Tuhan ku raja Tentulah akan Menenangkan hati Sebab seperti Malaikat Allah Demikianlah Tuhan ku raja Yang dapat membeda-benakan Apa yang baik Dan jahat Dan Tuhan Allahmu Kiranya Menyertai Tuhan ku Lalu raja Menjawab Katanya kepada Perempuan itu Baiklah Jangan sembunyikan Kepadaku Apa yang hendak Kutanyakan Kepadamu Kata perempuan itu Berkatalah Kiranya Tuhan ku raja Jadi Ikut campur Tangan dengan engkau Dalam semuanya ini Perempuan itu Menjawab Demi hidupmu Tuhan ku raja Tidaklah mungkin Untuk menyimpang Kekiri ke kanan Dari segala yang Tuhan ku raja Katakan Sesungguhnya Hambamu Memerintahkan daku Dialah yang menalu Kedalam mulut Hambamu Segala perkataan ini Dengan maksud Untuk mengubah Rupa perkara itu Maka Hambamu Melakukan perkara Perkara ini Tetapi Tuhan ku bijaksana Sama seperti Malaikat Allah Sehingga Mengetahui Semua yang terjadi Di bumi Sesudah itu Berkatalah raja Kepada yoab Baik Kukabulkan permohonan ini Pergilah Bawalah kembali Orang muda Absalom itu Lalu Sujudlah yoab Dengan muka ke tanah Dan menyembah Sambil memohon Berkat bagi raja Dan yoab Berkata Pada hari ini Hambamu Mengetahui Bahwa tuanku Raja sudah Suka kepada hamba Karena tuanku Telah mengabulkan Permohonan Hambamu ini Lalu Bangkitlah yoab Ia pergi ke gesur Dan membawa Absalom ke Yerusalem Tetapi Berkatalah raja Ia harus pergi Ke rumahnya sendiri Jangan ia datang Ke hadapanku Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri Dan tidak datang Ke hadapan Raja Jadi Absalom Dijemput kembali Tapi Daud Tidak mau ketemu Saudara Ini adalah Rekonsiliasi Yang setengah-setengah Bisa dibilang Maaf yang setengah-setengah Tapi saya melihat Bahwa di pasal 13 Tertulis bahwa Daud sudah Tidak kesel lagi Sebenarnya Karena kematian Amnon Tapi siapa yang tahu Kalau Perasaan kembali Datang Betul Nah ada Besar sekali Kemungkinan Bahwa Daud tidak tahu Bagaimana caranya Menghadapi Anaknya sendiri Daud rasanya Tidak Comfortable Di depan anaknya Mungkin Daud berasa Salah Tapi dia gengsi Tidak mau memaafkan Dia tahu Dia harus menghukum Absalom Tapi dia juga Ragu-ragu Tidak tegas Terhadap anaknya sendiri Juga mungkin Bercampur Ya ini Aduh Jadi keingat lagi Amnon Anakku yang dibunuh Sama ini Jadi Daud kacau hatinya Dia tidak bisa Facing Dia punya problem Dia tidak berani Menghadapi Anaknya sendiri Makanya Dibiarkan aja Ayat 25 Di seluruh Israel Tidak ada yang Begitu banyak Dibuji kecantikannya Seperti Absalom Dari telapak kakinya Sampai ujung kepala Tidak ada cacat padanya Apabila Ia mencukur rambutnya Pada akhir Tiap-tiap tahun Ia mencukurnya Karena terlalu berat Baginya Maka ditimbangnya Rambut itu 200 sikal beratnya Menurut batu Timpangan raja Bagi Absalom Melahir Tiga orang Anak laki-laki Dan seorang Anak perempuan Yang pertama Tamar Ia juga Perempuan yang cantik Setelah Absalom Diam di Jerusalem Genap dua tahun Jadi dua tahun Dibiarin aja Sudara Digantungin Sama Daud Dengan tidak Datang kehadapan Raja Maka Absalom Menyuruh Memanggil Yoab Untuk diutus Kepada Raja Tetapi Ia tidak Mau datang Kepadanya Kemudian Disuruhnya Memanggil Dia lagi Untuk kedua Kalinya Tetapi Ia tidak Mau datang Lalu Berkatalah Ia kepada Hamba-hambanya Lihat Ladang Yoab Ada di sisi Ladangku Dan disana Ada jelainya Pergilah Bakarlah Itu Maka Hamba Absalom Membakar Ladang itu Lalu Yoab Pergi Mendapatkan Absalom Ke rumahnya Dan bertanya Kepadanya Mengapa Hamba-hambamu Membakar Ladang Kepunyaanku Itu Jawab Absalom Kepada Ya aku Telah Menyuruh Orang Kepadamu Mengatakan Datanglah Kemari Supaya Aku Mengutus Engkau Kepada Raja Untuk Mengatakan Apa Gunanya Aku Datang Dari Gesur Lebih Baik Aku Masih Tinggal Disana Maka Sekarang Aku Mau Datang Kehadapan Raja Jika Aku Bersalah Biarlah Yang Menghukum Aku Mati Jadi Absalom Pengen Cari Closure Pengen Cari Kejelasan Maksudnya Itu Apa Tapi Daud Itu Orang Yang Ragu-ragu Kalau Soal Perkara Rumah Tangga Dia Ragu-ragu Dia Tegas Sama Sekali Sudara Dibiarin Aja Begitu Kemudian Masuklah Yoab Menghadap Raja Dan Memberitahukan Hal Itu Kepadanya Raja Memanggil Absalom Dan Ia Masuk Menghadap Raja Lalu Sujur Kehadapan Raja Dengan Mukanya Ketanah Lalu Raja Mencium Absalom Sudara Yoab Adalah Orang Yang Cerdik Dia Pake Roleplay Untuk Membuat Daud Menyingkapkan Bahwa Hey Daud Di dalam Hatimu Walaupun Sudang Kepahitan Tapi Di dalam Hatimu Ada Kelembutan Ada Roh Tuhan Yang tinggal Di dalam Kita Selalu Ada Kelembutan Di dalam Hati Kita Tapi Kadang Kita Tidak Mau Mendengarnya Kita Lebih Mendengar Perasaan Kita Lebih Mendengar Ego Kita Lebih Mendengar Gengsi Betul Contohnya Aja Dalam Hal Memaafkan Kita Kadang Kadang Suka Sulit Untuk Mengucapkan Kata Aku Sorry Aku Minta Maaf Aku Salah Bukan Begitu Tapi Dalam Hati Mau Rasanya Nah Itu Keadaannya Daud Makanya Yoab Sangat Cerdik Untuk Bikin Suatu Seperti Setup Tapi Setupnya Yang Baik Supaya Daud Akhirnya Mengambil Keputusan Yoab Mungkin Greget Ini Daud Gak Pernah Mengambil Keputusan Kalau Perkara Rumah Tangga Saudara Nah Lagi-lagi Saya Mau Bilang Kepada Saudara Perhatikan Keluarga Perhatikan Rumah Tangga Tidik Anak Bawa Mesbah Doa Di Dalam Keluarga Jangan Ragu-ragu Ya Karena Ini Pesan Tuhan Buat Kita Semua Nah Satu Hal Yang Lagi Kita Bisa Belajar Adalah Untuk Hubungan Keluarga Ya Kalau Hubungan Bisnis Ada Saling Salah Butuh Waktu Supaya Mendapatkan Kepercayaan Kembali Rekonsiliasi Setelah Itu Butuh Waktu Sampai Kepercayaan Dibangun Kembali Tapi Kalau Hubungan Keluarga Saudara Harus Terjadi Rekonsiliasi Yang Penuh Harus Memaafkan Penuh Seperti Rasanya Daud Ini Gak Maafkan Masih Menghukum Absalom Dibiarin Dua Tahun Begitu Aja Sehingga Saudara Apa yang terjadi Saat Seseorang Diberikan Maaf Yang Setengah Setengah Nanti Saudara Akan Lihat Bahwa Ternyata Disini Sudah Muncul Akar Pahit Ngapain Saya Disuruh Pulang Mendingan Saya Digesur Aja Artinya Mendingan Saya Dibuang Aja Ngapain Dia Kesel Sama Daud Muncul Akar Pahit Selalu Ada Tension Sama Daud Gak Pernah Diberesin Daudnya Juga Gak Mengambil Tindakan Sampai Akhirnya Nanti Saudara Akan Lihat Bahwa Absalom Akan Kudeta Daud Akan Coba Kudeta Daud Nah Pelajaran Yang Kita Bisa Dapat Adalah Kalau Maafin Jangan Setengah Setengah Apalagi Urusan Sama Keluarga Setelah Maafin Berusahlah Untuk Membangun Kembali Hubungan Dengan Baik Bangunlah Kembali Rekonsiliasi Penuh Itu Karena Itulah Yang Diinginkan Tuhan Saya Tiba Tiba Teringat Saudara Cerita Tentang Yusuf Diangkat Begitu Besar Menjadi Orang Nomor Dua Pada Dia Dibuang Oleh Saudara Saudaranya Tapi Apa Yang Kita Belajari Lewat Cerita Yusuf Itu Bapak Segala Sesuatu Yang Diberikan Tuhan Yang Diset Up Sama Tuhan Dijedi Orang Paling Hebat Orang Kaya Semua Negara Semua Suku Berlindung Saat Kelaparan Hanya Untuk Mendatangkan Saudara Saudaranya Kembali Kepada Yusuf Dan Hanya Untuk Menguji Yusuf Apakah Yusuf Dan Kita Belajar Dari Yusuf Saudara Yusuf Merangkul Kembali Keluarganya Dia Menangis Dalam Hati Rasa Tangisan Yusuf Itu Rasanya Seperti Tangisan Yang Bercampur Campur Dimana Dia Berkenan Di Hadapan Tuhan Ya Dia Akhirnya Mengerti Kenapa Dia Ada Di Posisi Ini Dibentuk Sama Tuhan Demikian Rupa Supaya Punya Kekuatan Untuk Mengampuni Saudara Saudaranya Saat itu Dia Mengerti Bahwa Tuhan Memutar Balik Kehidupan Yusuf Sedemikian Rupa Memberkati Sedemikian Rupa For One Ultimate Lessons Yaitu Rekonsiliasi Mari kita Lihat Kehidupan Kita Saudara Adakah Orang-orang Yang Sudah Kita Maafkan Tapi Belum Dapatkan Kitanya Mungkin Kita Sudah Maafkan Tapi Kita Masih Jauhkan Mulailah Kembali Percaya Pelan-pelan Kembali Percaya Terhadap Orang Itu Mulailah Kembali Kejar Rekonsiliasi Apalagi Kalau itu Keluargamu Saudara Suami Istri Kalau berantem Biasa Betul Tapi Jangan Sampai Berlarut-larut Ini Dua Tahun Mungkin Saudara Dua Tahun Lima Tahun Sepuluh Tahun Mulailah Memaafkan Secara Penuh Ambillah Langkah Untuk Mengusahakan Kembali Rekonsiliasi Yang Tidak Setengah Setengah Ya Saya Berdoa Terutama Buat Bapak Dengan Anak Ya Maliaki 4 Ayat 6 Berkata Maka Ia Akan Membuat Hati Bapak Berbalik Kepada Anak Anak Dan Hati Anak Kembali Ke Bapak Bapak Supaya Jangan Aku Datang Memukul Bumi Sehingga Musnah Mari Kita Jangan Menunda Untuk Meminta Maaf Dan Jangan Menunda Untuk Memulai Rekonsiliasi Secara Penuh Mari Kita Berdoa Bapak 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 Biar Rohmu Yang Mengubahkan Boleh Ada Kasih Sejati Yang Mengampuni Secara Penuh Dan Boleh Terjadi Rekonsiliasi Yang Penuh Biarlah Dari Kedua Belah Pihak Bapak Anak Atau Konflik Apapun Biar Boleh Dilembutkan Hatinya Sehingga Berani Meminta Maaf Terlebih Dahulu Karena Orang Yang Meminta Maaf Adalah Orang Yang Kuat Terima Kasih Tuhan Pulihkanlah Hubungan Keluarga Pulihkanlah Hubungan Suami Istri Dan Pulihkanlah Hubungan Anak Dengan Bapak Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati Terima Tuhan Tuhan Terima kasih.